Hai everyone, kembali lagi di channel Makhwatch bersama JJ di sini. Dan kali ini, di video ini JJ akan merekomendasikan 10 jam tangan G-Shock Anadigi yang bisa kalian jadikan koleksi selanjutnya. Apa saja? Ikutin terus videonya ya! Sejak G-Shock menghadirkan tipe Anadigi yang tidak terlalu kecil, ini adalah beberapa tipe yang menjadi favorit di kalangan pecinta G-Shock. Karena menggabungkan gaya klasik dan tampilan analog, digital, dengan beberapa fungsi menggabungkan seperti alarm, timer, dan sebagainya, menjadi sebuah kombinasi yang sempurna. Yang pertama, G-Shock GA2100. Ini adalah seri yang paling diburu oleh kolektor G-Shock karena desainnya yang unik dengan penggunakan struktur perlindung case carbon cord guard. Penggunaan karbon pada jam tangan tentunya akan membuatnya lebih kuat, lebih ringan, dan akan memberikan desain yang lebih pada keseluruhan jam tangan. Seri GA2100 ini menjadi seri G-Shock yang paling tipis dengan ketebalan 11,8 mm. Untuk diameternya 45 mm, GA2100 ini juga didukung dengan motor resisten 200 m, dan fitur standar jam tangan digital seperti timer, alarm, stopwatch, dan word time. Yang kedua, G-Shock GA140. Seri GA140 ini adalah salah satu seri klasik G-Shock dengan case dan dial berbentuk lingkaran. Tentunya, bentuk ini sangat mudah dikenali oleh para penggemar G-Shock, hanya saja desain pada dial dibuat lebih modern dan modis. Diameter dari jam tangan cukup besar dengan 51,2 mm dengan ketebalan 16,9 mm. Kemudian, untuk fiturnya, jam tangan ini didukung dengan fitur standar seperti stopwatch, timer, alarm, word time, kalender, dan format waktu 12 x 24 jam. Selain itu, juga didukung dengan auto LED light, dan juga didukung dengan water resisten hingga 200 meter. Kemampuan daya jam tangan ini dirancang dengan baterai yang mampu bertahan hingga 2 tahun. Yang ketiga, G-Shock GA800. Seri G-Shock GA800 ini adalah G-Shock pertama dengan fitur pedometer dan sinkronisasi ke smartphone. Seri ini didesain dengan pilihan warna yang cerah sehingga akan sangat cocok untuk dipadukan dengan pakaian dan sepatu olahraga mu. Fitur ini adalah fitur andalan dari seri ini dengan sensor pedometer yang secara akurat menghitung langkah harianmu tanpa menghitung acar. Melalui sinkronisasi bluetooth, kamu dapat memantau aktivitas harianmu menggunakan aplikasi G-Shock Connect. Selain itu, jam tangan ini juga dapat menghitung jumlah kalori yang terbakar dalam tiap langkahmu. Kemudian, untuk fitur-fitur lainnya, jam tangan ini didukung oleh fitur standar seperti stopwatch, timer, dual time, alarm, auto kalender, hingga 2099 dan auto LED light. Keempat, G-Shock GST-B200. Ini adalah perwakilan dari G-Steel Light atau G-Shock Steel dengan struktur pelindung baru dari carbon cord guard. Bagian dalam dari casing akan melindungi mesin jam tangan dengan terbuat dari poliuretan yang diperkuat dengan serat karbon akan menjadikan case lebih kuat dan lebih ringan. Dengan memiliki diameter berukuran 49,4 mm dengan ketebalan 14,3 mm, semua bagian luar dari jam tangan ini seperti bezel, tombol, crown, dan back case terbuat dari stainless steel. Pada digital display, menggunakan STN technology sehingga akan memberikan tampilan yang lebih luas dan akan memberikan tampilan layar yang lebih jelas. Jam tangan ini menggunakan solar powered movement dan juga memiliki bluetooth connect yang akan memberikan fungsionalitas yang lebih pada jam tangan ini. Dan jam tangan ini juga dilengkapi dengan stopwatch, timer, alarm, dan word time. Yang kelima, G-Shock GA-2000. Selanjutnya, ini adalah dari lini G-Shock yang terbilang cukup murah dengan perlindungan teknologi Carbon Core Guard. Pada bagian dalam case, terbuat dari polimer dengan carbon fiber sehingga akan membuat jam tangan ini lebih kuat dan lebih ringan. Untuk fiturnya, G-Shock GA-2000 ini dilengkapi dengan fitur dasar seperti word time, stopwatch, timer, alarm, kalender, spec light, dan juga water resistant hingga 200 meter. Yang keenam, G-Shock GA-B100. Ini adalah perwakilan dari lini Madmaster, jam tangan yang dikenal tahan kotor, desain case dan tombol yang dibuat khusus sehingga debu, kotoran, dan partikel kecil lainnya tidak mudah masuk ke dalam jam tangan. Dan juga milik konsep perlindungan Carbon Core Guard sehingga akan membuatnya semakin tahan terhadap guncangan. Baselnya pun dirancang dengan lapisan 3 macam yaitu poliuretan, karbon, dan lapisi lagi dengan poliuretan. Kemudian untuk back case-nya terdiri dari dua bagian yaitu fiberglass dan steel. G-G-B100 ini juga memiliki quad sensor seperti barometer, termometer, digital compass, dan pedometer. Dengan sinkronisasi Bluetooth, kamu tidak hanya dapat melakukan setting waktu, tetapi juga menghitung langkah harianmu, menghitung kalori yang terbakar, dan ratanya bisa kalian transfer melalui aplikasi G-Shock Connected. Lalu tentunya fitur dasar yang lengkap dengan worth time hingga 300 kotak, stopwatch 24 jam, timer, alarm, dan kalender. Yang ketujuh, ada G-Shock GST-W300. Ini adalah seri G-Shock dari bahan steel, namun dengan dimensi yang lebih kecil, yaitu dengan diameter 49,3 mm dan ketebalan 15,3 mm. Kemudian untuk baselnya, menggunakan poliuretan, meskipun demikian tidak akan mengurangi resistensi jam tangan ini, melainkan akan memberikan perlindungan lebih pada case-nya. G-Shock GST-W300 ini didukung dengan solar power movement, sehingga daya tahan baterainya tidak perlu dikhawatirkan. Juga didukung dengan fitur seperti stopwatch, alarm, dan timer. Yang kedelapan, G-Shock GWG100. GWG100 ini juga menjadi salah satu lini matemaster dengan desain case dan tombol yang dibuat khusus, sehingga debu, kotoran, dan partikel kecil lainnya tidak mudah masuk ke dalam jam tangan. Keunikan dari jam tangan ini adalah waktu dapat secara otomatis disinkronkan oleh gelombang radio, tetapi hanya berlaku di beberapa negara saja. Kemudian juga menggunakan solar power movement, sehingga baterai dari jam tangan ini tentu akan lebih awet. Didukung dengan fitur seperti word time, stopwatch, timer, dan fitur neobright. Yang kesembilan ada G-Shock GA800. Ini adalah head series dari G-Shock dengan ukuran case yang terbilang cukup kecil. Contakan ini memiliki tampilan yang simpel dengan satu digital window yang menampilkan semua informasi yang dibutuhkan. Untuk membantu keterbataan pada dial, penunjuk jam dibuat dengan format yang cukup besar. Untuk fiturnya seperti double LED light, timer, stopwatch, alarm, dan auto kalender hingga 2099. Yang kesepuluh ada G-Shock GA100. Inti adalah seri dengan fungsionalitas yang baik dan memiliki harga yang terjangkau. Penggunaan solar power movement pada jam tangan ini membuatnya berbeda di antara kelasnya, sehingga tidak perlu khawatir untuk terlalu sering mengganti baterai. Jam tangan ini memiliki fitur dasar seperti timer, stopwatch, alarm, dan part time. Sekian video kali ini. Untuk yang tertarik dengan jam tangan ini bisa langsung cek di kolom deskripsi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tentunya. Bye-bye!